Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman kembali lagi dan kamu disini tim Baik teman-teman, Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan eksplor kembali Tentunya kita masih mengurusi sebuah permasalahan mengenai Almarhum Pak Darman Dimana Almarhum Pak Darman telah menggayu ilmu tidak bisa mati berulang-ulang kali teman-teman Setelah diselidiki, setelah kita telusuri, kita Alhamdulillah sudah mendapatkan informasi Jasa penyediaan ilmu kebal yang digayu oleh Almarhum Pak Darman Yaitu milik dari kerajaan Susuk Baturokonde teman-teman Susuk Baturokonde itu suatu kerajaan mungkin baru lama itu Yang dibuat oleh warang batara Dimana Susuk Baturokonde itu memberikan jasa-jasa ilmu terhadap pengikutnya Dan dimintai tumbal teman-teman Nah setelah kita telusuri lebih dalam lagi Siapa sebenarnya Susuk Baturokonde atau mungkin Raja Warang Batara Warang Batara itu adalah anak dari seorang raja besar Dia teman baiknya Mahaguru Santanu Yang bernama Rohjati Mawapatara Rohjati Mawapatara Saya bisa bayangkan Sosoknya mungkin tinggi besar Gagah berani Teman-teman Rohjati Mawapatara Atau sahabatnya Mahaguru Santanu Itu memiliki dua seorang putra Yang satu itu Wages Batara Dan anak yang kedua adalah Warang Batara Dimana dikala itu mungkin karena kekayaan dari Kerajaan Rohjati Mawapatara itu Di gadang-gadang akan terjadi sebuah peperangan antara saudara Karena merebutkan hak waris atau harta waris Ternyata salah teman-teman Ternyata salah Mereka berdua terimo legowo Dengan dua perjanjian Yang satu meminta seluruh harta kekayaan kerajaan peninggalan ayahandanya Dan yang satu meminta seluruh ilmu yang dimiliki oleh almarhum ayahnya itu Dikuasai sampai ke kitab-kitabnya Seiring berjalannya waktu Kerajaan tetap berjalan Ternyata si Warang Batara yang mendirikan Raja Susu Batara Konde itu mempelajari itu dengan singkat dan cepat Sampai akhirnya mendirikan sebuah kerajaan besar Yaitu Susu Batara Konde Nah yang perlu digarisbawahi disini Amat sangat disayangkan ya Ternyata ilmu yang diberikan dari ayahnya atau yang diwariskan itu disalahgunakan Dan informasinya disalahgunakan karena hasutan dari istrinya Wanita Yang bernama Nyai Konde Jadi hati-hati buat panjenengan yang masih bujangan atau masih berduda Jika memilih istri Karena apa? Istri bisa mempengaruhi kehidupan kita Ya Cocok gak? Ya Yang tadinya penuh dengan senyum Yang tadinya penuh dengan riang Kok setelah menikah jadinya murung? Sunda Cekuk Nah itu sering terjadi Enggak disana, enggak disini Semuanya Rata-rata seperti itu Makanya Jenengan adalah laki-laki pegang kendali keluarga panjenengan Jangan sampai jenengan dikendalikan oleh Istri jenengan Berarti makmum jenengan Sampai merela Apa namanya menyakiti orang tuanya Apalagi Wah pides saja itu Model-model seperti itu Itu ketambah Banyak Itu teman-teman ya Itu informasi yang sementara ini saya dengar Dan lebih fatalnya lagi Teman-teman ya Ternyata sebelum menikah dengan Nyai Konde Warang Batara itu sudah pernah menikah dengan Sumintri Sumintri adalah perempuan yang baik Dan sewasa pernikahannya dengan Warang Batara itu baik-baik saja Itu informasi dari kakaknya Dan ketika sedang mengandung anaknya diusir dan dibisukan oleh Nyai Konde Dan lebih fatalnya lagi Nyai Konde ternyata sudah memiliki suami Suaminya Nyai Konde yang bernama Dasmana Dasmana Nah malam hari ini rencananya karena informasi dari Tuan Raja Wakes Batara itu Cara menyelesaikan permasalahan ini kita mulai dengan mencari maha gurunya Dasmana Di mana Dasmana telah dikunci atau di Maksa Maksakan Yang lain tuh Iya Itu saya belum ngecek kebenarannya sebenarnya itu ada apa enggak saya belum ngecek Cerita yang beredar seperti itu Itu hanya cerita Itu teman-teman ya Jadi rencana kita mau menuju ke hutan Legong Lembu bulu Lembu bulu Bertemu dengan Legong Siong Bertemu dengan maha gurunya mantan suami dari Nyai Konde Nyai Konde Karena informasinya apa Ketika si Dasmana suaminya Nyai Konde itu fokus mempelajari sebuah ilmu Entah dengan apa Nyai Konde tiba-tiba itu menyigir sampai akhirnya si Dasmana itu muksa Dan dikunci sampai akhirnya tidak bisa melakukan hal apapun Hanya bisa menjadi patung yang tak berguna Kurang lebih ceritanya seperti itu Dan malam hari ini Kita akan menuju ke Lembu bulu Untuk menggali informasi Sedikit demi sedikit Menuju ke tempatnya Mah gurunya Dasmana yang bernama Legong Siong Dengan harapan Kita datang disana Diterima baik-baik Nanti kita akan mendapatkan informasi Kenapa itu semua terjadi Lalu diberikan solusinya Dan selesai Amin Amin Bismillahirrahmanirrahim Tidak selamat menikmati Terus Kami ingin ngomong Mau kesapa loh Bilang secara misteri Kesemian coy Ini Ini Pak depokan yang Apa Mane Mohon maaf Tua Ini sebentar lagi Kita sampai Oh ini berarti Sudah memasuki Kawasan ya Sudah memasuki Sebentar lagi Bisa sudah Pilihatan rumah Dari Legong Siong Oh ya 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 Tolong Saya meminta Kepada ketua Agar Bisa mengarahkan Anak buahnya Bisa sempatnya Tengah 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 itu Jangan muliai Karena dari tadi Di jalan Si ketua juga Saya rasa kurang Sopat Tengah itu Wajar Terbiasa Kamu jangan muliai Tengah itu Ketua yang di depan Semuanya Dilariskan Ketua itu bebas Mau di depan Atau belakang Untuk ketua ya Tapi untuk yang lain Yang terlihat Terhati Tengah Tengah itu Tengah itu Tengah 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 kalian bisa melihat atau tidak bisa tapi saya rasa bukan itu bukan negosio atau mungkin itu adalah muridnya itu di belakang di dekat pohon babu itu ya mungkin muridnya penjagaannya ya ya sekali lagi saya mengingatkan pada ketua tolong bicara yang sopan nanti jika sudah ketemu iya karena ini adalah mandat langsung dari warna raja ya sudah terima kasih banyak ini sudah mengantarkan kami sampai ke tempat ujian ini ya kamu pulang hati-hati nanti gimana berat bisa saya tidak bisa pulang nanti jika saya pulang apa kata dari tuang raja wakil di sini dulu saja silahkan silahkan salam saya mau bersilaturah menuju ke tempatnya maha guru legong siong apakah beliau ada di rumah hari Banyumah 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 Oh oh iya Waalaikumsalam Cik cik bilang apa? Apa? Ketupak pak? Kita gak bawa kita Mohon maaf ini gak? Ada apa? Mahaguru Legong Giong ada Kau datang kemari jauh-jauh dari Mbak Lumas Menuju kemari mencari Mahaguru Legong Giong Gila ras Gimana ya? Saya harus menceritakannya seperti apa? Seperti ini Mahaguru Giong 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 Sudah tidak ada Sudah meninggal dunia Benar-benar Sudah lama pak? Ya kebetulan Memang pernah rumah yang kalian lihat itu Yang dibuka pohon Bapu Itu Sulu adalah rumah dari Mahaguru Legong Giong Namun sekarat itu sekarang menjadi milikku Pak Giong elkaar menghidi apa? Bukan Dan dibeli сделали!!!! Tidak juga Warisan,warisan Tidak apalagi itu Warisan Namu Oh anaknya apa? bukan kami hampir sepantaran teman-teman wariskan kepada anak-anak-anak turunannya gitu loh orang lain di kehidupan Mahaguru Legong Siong saya orang lain bahkan mungkin orang asing kok bisa mendapatkan warisan ceritanya bagaimana itu namanya dulu kenalkan muraja namanya Ganang yang kakek apa-apa ya terserah paman tidak apa-apa paman muraja seperti ini terlihat lebih muda awalnya seperti ini saya melihat rumah dan halaman rumahnya tanah yang dulu di tinggali oleh Mahaguru Legong Siong itu sangat-sangat bagus strategis ya ya itu maksud saya itulah karena melewati persimpangan jalan Oh di pertigaan-pertigaan mertelungan saya sebenarnya tetangga desa dari yang Legong Siong saya tertarik itu rumah dan tanah bagus sekali apakah mau dijual atau tidak akhirnya saya berpikir bagaimana caranya saya mengutarakan keinginan saya untuk memiliki tanah dan rumah tersebut ya saya satu minggu saya berpikir mau atau tidak ya mau atau tidak ya sambil saya salawat untuk untuk saya itu benar-benar menjadi milik saya secara sah salawat saya salawati Allahumma salli alas yaitu namul Muhammad setia lewat saya salawati lewat saya salawati terus saya memberanikan diri datang ke rumah maik Mahaguru Legong Siong Assalamualaikum Waalaikumsalam belum terbuka pintu saya sudah mendengar suara batuk-batuk yang batuknya itu bukan batuk karena makanan atau itu bukan tetapi batuk yang dalam oh sakit iya batuk sakit lalu ada suara dari di dalam masuk suaranya sudah gemetar untuk suaranya sudah gemetar masuk masuk saya masuk di ruang tamu tidak ada lalu saya ke kamar yang lain tidak ada ternyata beliau berada di kamar belakang sedang berbaring dengan kondisi badan yang sudah pucat dan seperti orang sudah sakit-sakitan lumayan lama melihatkan itu saya yang tadinya berpikir ingin membeli dan memiliki rumah dan tanah tersebut hilang seketika manusia saking kasihan saya terhadap beliau akhirnya saya bertanya anaknya dimana ayah kan walaupun hampir seumuran saya harus memanggilnya ayah karena untuk menghibur anaknya dimana istrinya dimana ya istri saya sudah tidak ada anak saya sudah berkeluarga semua dan tidak ada yang pulang untuk mendenguk saya seperti itu saya merawat 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 beliau karena kasihan karena kasihan tidak sebatang kara hitungannya itu sebatang kara saya merawat memberi makan memasakkan saya disuruh tidur disitu untuk menjaganya saya lakukan terus sampai itu sekitar dua bulan dua bulan sebelum beliau meninggal nah singkat cerita setelah saya merawat dua bulan merawat itu beliau mengatakan di akhir dua jam sebelum beliau meninggal itu beliau mengatakan kepada saya murajah saya berterima kasih kepadamu saya tidak bisa membalas budi baikmu terhadap saya saya rasa hidup saya sudah tidak lama lagi saya rasa Allah lebih sayang saya tinggal di dunia menjadi bersaklitan tidak lama setelah itu dua jam kemudian beliau meninggal itu masih ada satu kata lagi satu kalimat saya hanya bisa memberikan rumah ini untukmu seperti itu karena akhirnya rumah ini jadi milik saya ada surat pas siapnya ada di ucapkan secara tulisan dan juga beliau sewaktu masih sakit belum meninggal dia sempat menuliskan memang tanah dan rumah itu menjadi milik saya iya 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 tiga perempuan dan empat laki-laki itu tidak ada yang peduli bahkan sampai dia meninggal dan dimakamkan hanya saya yang merawat dan para warga sedangkan anak-anaknya tidak ada yang peduli iya menunggu sebelum dia meninggal juga mengatakan demikian ini apa anak-anak ini entah masa lalu apa yang sudah dilewati dan kata apa yang sudah diperbuat Kenapa harus bersimbah terhadap anak-anaknya yang tidak berbakti pada dia Ya tergantung memang seperti itu ya Paman Muradjah Satu kesalahan, seribu kebaikan, gampang sekali dilupakan Ya benar sekali Tapi itu dunia Ya mungkin itu sudah rumus Ada hal yang harus dirasakan berarti ada hal juga yang pernah dia lakukan Biasanya seperti itu Tabur tuai Siapa yang menabur, dia akan menua Tidak juga Mungkin di masa hidupnya ketika dia masih muda itu mungkin tidak terlalu berbakti kepada orang tuanya Itu tidak tahu Setelah dia tua, dia bertopat dan menjadi makhluk yang baik Dibalas Tabur tuai terkadang sudah menabur yang menua itu Tidak lahir banyak Bukan 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 Sayangan Nanam syuket Ya siapa yang ngaritin orang lain Ketodot Itu kurang ajar Ajar sekali Hanya saya racun Itunya, syuketnya, pucuk-pusukannya Ketahuan yang ngambil syuket saya Haa, sabinya buruk Itu Itu 5 Antara kau yang salah Ataupun Dia yang salah Kau juga sudah membunuh siapinya dia Walaupun tidak sengaja Itu sengaja Itu sengaja Itu sengaja Sengaja dikasih racun Ya siapa Tapi kan dia salah juga mencuri Untuk pembelajar Lain kali tidak boleh mencuri rumput Seperti itu kan Ya Lalu Sebenarnya kalian ada perlu apa dengan almahum Eyang Legung Siong Seperti ini Ya Eh Paman Paman Murajah Murajah Jadi apa Minangan tidak pernah dengar Eyang Legung Siong itu Pernah memiliki Seorang murid Yang bernama Tasman Ya Muridnya banyak Muridnya banyak Iya Namun Apa namanya Saya tidak tahu Nama satu per satu muridnya Karena Kondisi dia sedang sakit Itu sudah tidak mengajar lagi Dan muridnya Muridnya banyak Karena memang Beberapa muridnya ada yang datang kesana Waktu pemakaman Waktu pemakaman Waktu pemakaman Karena setahu saya Setiap Murid yang lulus dari pengacaranya Piau Itu Diharuskan untuk Berkeliling Berkelana Berkelana Jadi hanya sedikit yang pulang Baiklah Jika seperti itu Selama jenengan bertempat tinggal Di bekas rumahnya Mal Guru Legong Siong Ya Apakah jenengan tidak menemukan Mungkin Peninggalan 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 Hal penting Berupa kitab Oh Peninggalannya Yang Legong Siong Iya Semua saya tata rapi Di gudang Tidak saya Sentuh Tidak saya Buang Buang Tidak saya apa-apakan Saya hanya menata rapi Seperti ini Paman Murdana Eh Muraca Muraca Kebalik Ini tidak rapapa Sebenarnya Saya sangat membutuhkan Mengenai kitab Peninggalannya Eyang Legong Siong Dikarena Kenapa Tujuan saya Ingin Menolong sekali Manusia Yang sedang Dalam masalah Dalam masalah Dengan Solusi Dari masalah itu Berada di kitabnya Eyang Legong Siong Oh Ilmu Beladiri Kitab Ilmu Beladiri Ya Apa saja yang kira-kira Masih disimpan Kalau Dengan mengizinkan Saya tidak meminta Namun Saya hanya ingin melihat Apakah Dengan mengizinkan Kira-kira Oh Bisa tidak apa-apa Lagi pula Sudah berdebu Dan tidak pernah Saya gunakan Kalau Diambilkan Nanti debunya Bisa dibersihkan Sekali ya Sayang Mohon maaf ya Ya tidak apa-apa Merabotkan Semoga Yang Bapak Wisyong Masuk surga Di sana Amin Harap juga seperti itu Tolong Tisip tongkat saya Iya Nih Nih Makan nih Tujuh seorang anak Bisa dirawat oleh Dua orang tua Tapi sih Dua orang tua Belum tentu Belum tentu Bisa dirawat oleh Sembilan puluh anak Tidak Makan nih Lagi Ketika jadi anak Gue harus berbakti Kalau jadi anak Tapi rentak Tidak 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 Ini ada beberapa Kitab Kitab yang mana Yang ingin Kau ketahui Tidak Dua Tidak 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 oleh yang regang siro, itu dibaca seperti Al-Qur'an, dari kanan sebelah kanan, itu berisi tentang apa? Curus untuk mengendalikan amarah lawan ini, mengendalikan amarah lawan. Waktu hanya kutat tanah murid menjadi seorang pendekar. Sempah. Ini apa sih? Masya. Saya tidak bisa, Pak. Turut Jawa. Aduh. Anak-anak, Pak. Sisikan, sisikan. Bisa. Ya, selanjutnya saja. Tapi ada tambar makanan, ya. Itu rusak makanan. Oh, bukan. Ini sudah melapak. Saya pasak. Eh, ini kamar keluarga. Mungkin ini ya. Apa sih, Bang? Turus. Ini turus lagi. Ya, harus itu. Tinggal ini. Coba cari. Cara penangkal lain. Kelemahan ajian. Ya. Cara kelemahan ajian. Apa sih ya? Penangkal atau kelemahan? Penangkal, penangkal. Ya, masih ada beberapa kitab lagi. Ya, coba. Coba. Peluntur ilmu. Barang-barang juga banyak. Kitab yang. Kitab apa mana? Kitab kita baca. Ya? Saya malah. Pastikan kelima, Pak. Sudah lebih kerasi喝. Lex bak. Usok makan banget nah. Tinggal modeling orang itu. BErangi nهاca. Tak bagus. Ada Vermont semuanya seperti yang ada dikatakan. Esok makan. Kal tense. Hai sembuh dari ajian protosono ajian protosono siapa tahu benar-benar kebalik itu kebalik kebalik aduh rusak lagi itu pacangnya kebalik pacangnya maksudnya kebalik ya tadi kan saya seperti ini kayak gini saya belum bisa baca nggak bisa baca itu misalnya zaman dulu latin lagi itu misalnya pakai pulpen sebelah latin ramuan untuk membuat tanah terakhir cara melepas muksa ada nggak cara melepas muksa cara meluntutkan ajian itu kelemahan ajian tidak ada coba yang lain Tuhan ini dengan ini yang tipis tetapi campulnya bagus ini yang satu lembar yang dilakukan orang buta ketika pertama kali melihat dunia adalah membuang tongkatnya tahu nggak maknanya itu menghalang itu maknanya terima kasih